Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa seorang pemuda di kota Sukabumi menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga oknum pengurus Partai Kerindra Kaupaten Sukabumi Korban mengalami luka di bagian muka dan tangan yang dilakukan di kantor DPC Kerindra Jalan Ahmad Sanusi Korban pemirsa langsung melaporkan kasus tersebut ke Pores Sukabumi Kota Muhammad Saipulo Hadi seorang pemuda melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengurus Partai Kerindra Kabupaten Sukabumi Korban mengalami luka di bagian muka dan tangan akibat pengeroyokan yang dilakukan di kantor DPC Kerindra Jalan Ahmad Sanusi Sukabumi Kejadian ini membuat korban dan rekannya bernama Alpi melapor ke Pores Sukabumi Kota untuk diusut tuntas dan meminta pertanggung jawaban oknum pengurus Partai Menurut korban akibat penganiayaan yang dilakukan di ruangan kantor ketua DPC itu ia mengalami luka Kedatangannya ke kantor DPC Kerindra ini untuk mengantar rekannya bernama Alpi yang diundang untuk rapat bapilu Namun usai rapat ia bersama rekannya dipanggil dan terjadi penganiayaan hingga memar bagian muka dan tangan Pihaknya menyerahkan kasus ini ke kepolisian untuk diusut Menurut kepolisian laporan yang diterima ini merupakan buntut dari adanya salah paham Saat kedatangan Cawapres Sandiaga Uno ke Sukabumi untuk mengisi seminar yang diadakan gerakan milenia Indonesia 17 Januari lalu Informasi awal ini masih dalam penyelidikan namun informasi dari pihak lapor bahwa saat kegiatan bapak Sandiaga Uno ada di kota Sukabumi Kemudian terjadi salah paham disana sehingga berujung pada hari ini Hingga saat ini pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa itu Budi Setiawan, Bandung TV